Mantan Presiden Brazil, Luinacio Lula da Silva, mengalahkan petahana Jair Bolsonaro dalam pemilu Brazil pada minggu 30 Oktober 2022. Lula melenggang menjadi Presiden Brazil periode 2022-2026 dengan perolehan suara 50,8 persen. Presiden Rusia 77 tahun ini pernah memimpin Brazil pada tahun 2003-2010. Lula mengklaim kemenangan yang ia peroleh bukanlah milik partai buruh maupun pribadi, melainkan untuk kepentingan rakyat Brazil. 2 projektus opostos de país. E que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. Ini adalah keuntungan dari umum demokrasi yang menjadi, yang menjadi di depan dari partit politik, dari interese, dari ideologi, untuk membuat demokrasi menjadi vencedor. Setelah naik ke kursi kepresidenan, Presiden Sayapkiri ini berjanji untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi dan memerangi devonitasi kutat hujan Amazon. Kemenangan Lula menandai kebangkitan menakjubkan bagi pemimpin Sayapkiri. Pasalnya, Lula sempat dipenjara pada tahun 2018 selama 19 bulan atas tuduhan kasus korupsi.